Di awal film tampak beberapa orang menembak ke dalam air, lalu seorang wanita menatap ke arah penembak itu yang ada di tengah danau. Kita akan temukan kisahnya kembali di akhir cerita ini. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang wanita bisu bernama Joanna dan putrinya Sam. Joanna adalah bidan, dia dan Sam membantu seorang wanita yang akan melahirkan beberapa hari lagi. Setelah itu keduanya akan pulang, tapi pandangan Joanna berbalik ke arah gelapnya hutan. Dia sepertinya merasakan sesuatu sedang mengawasinya dari jauh. Kesokan hari Joanna dan Sam sedang berjumur pakaian. Lalu Joanna melihat suaminya Ellie sedang melatih putranya Matthew untuk belajar menembak. Joanna merasa tidak senang, dia pergi menegur Ellie agar tidak mengajarkan Matthew memegang senjata. Ellie kemudian meminta Matthew berhenti karena membuat Joanna menjadi takut, malah Matthew menegaskan kalau Joanna bukan ibunya. Di hari minggu keluarga pergi beribadah, semua jemaat memperhatikan pendeta berjalan masuk. Sementara Joanna sedang membersihkan mulutnya Sam dari bekas makanan. Suara penghutbah membuat Joanna menyadari sepertinya suara itu dia kenal. Joanna dengan sangat ketakutan berbalik untuk melihat wajah pendeta itu dan ketakutannya menjadi sangat jelas. Setelah ibadah, semua orang memberi salam pada pendeta. Lalu giliran keluarga Ellie yang memperkenalkan Matthew dan Sam dan saat mencari Joanna, dia telah pergi menunggu di kereta. Tidak lama wanita sebelumnya yang dibantu Joanna dan Sam mulai merasa bahwa dia akan segera melahirkan. Mereka membawanya ke dalam gereja dan Joanna segera akan membantu untuk prosesnya. Di sana dengan jelas pendeta itu menatap Joanna dan karena kondisi itu Joanna tidak bisa lagi menghindar. Setelah melihat kondisi wanita itu, Joanna memberi syarat pada Sam untuk memberitahu keluarganya. Lalu Sam memberitahu keluarga wanita yang meminta mereka harus memilih antara ibu atau anaknya yang selamat. Karena kondisi kepala anak itu terlalu besar dan tidak bisa keluar. Keluarga wanita itu tetap teguh dan percaya kalau Joanna bisa menyelamatkan keduanya. Tidak ada pilihan, Joanna akhirnya mengambil keputusan untuk menyelamatkan ibu dari bayi itu. Beberapa hari kemudian, Joanna dan Sam pergi ke rumah Nathan, suami dari wanita yang dia bantu sebelumnya bersalin. Tujuan mereka untuk melihat kondisi istrinya Nathan. Namun Nathan menolak kedatangannya dan bilang kalau dia telah panggil dokter dan pendeta melarang kedatangan Joanna. Malam itu Nathan dalam keadaan mabuk muncul di rumah Ellie dan Joanna menyerang dan mengancam mereka. Nathan mengklaim Joanna bertanggung jawab atas kematian putranya. Meteo yang pemberani membalas tembakan Nathan dan Ellie segera bersuara meminta Nathan untuk berhenti tapi dia tetap tidak peduli. Di tengah pertarungan, pendeta muncul menenangkannya dan menyuruh Nathan pergi. Pendeta kemudian masuk ke rumah Ellie dan melakukan pembicaraan misterius dengan Joanna. Mengatakan Joanna bersalah atas kematian putra Nathan dan harus dihukum. Saat Ellie mendengar beberapa percakapan, pendeta meninggalkan rumah. Kesokan paginya, Sam mendatangi kandang domba dan menemukan para domba telah mati mengenaskan. Ellie menduga bahwa itu perbuatan Nathan. Dia dan Sam segera berkuda untuk menemukannya. Sementara Joanna menutup mata Sam dan pergi ke kandang untuk membersihkan domba yang mati. Saat Joanna memasuki kandang itu, pintunya tiba-tiba tertutup. Dia melihat dari lubang dinding di mana pendeta mendekati Sam. Joanna berusaha keluar melalui lubang angin di atas dinding namun dia terjatuh hingga pingsan. Tidak lama Ellie dan Sam kembali menemukan Joanna yang baru saja pingsan. Joanna segera berlari untuk menemukan Sam namun saat di kamar atas dia melihat ke jendela kalau Ellie telah menemukan Sam. Malam itu Joanna berbicara dengan bahasa isyarat pada Sam yang menanyakan apa yang dibicarakan pendeta padanya. Lalu Sam mengungkapkan kalau pendeta bilang Joanna orang jahat karena telah menghabisi seorang pria. Dan pendeta datang ke sini untuk menghukum Joanna dan membawa kembali ke tempat di mana dia berasal. Joanna kemudian menyelina pergi pada malam hari untuk menyerang pendeta. Tetapi malah menemukan boneka putrinya di tempat tidur pendeta. Sementara itu pendeta telah menyerang Ellie dan membiarkannya mati saat dia menyerah pada luka-lukanya. Ellie menyuruh Matthew untuk membawa keluarganya ke pegunungan menemui ayahnya. Sebelum bocah belas kasihan itu mengakhiri hidup ayahnya. Joanna dan kedua anaknya meninggalkan rumah pertanian. Kisah kemudian mundur saat Joanna masih gadis berjalan melintasi gurun dan ditemukan lalu dirawat oleh keluarga Tionghoa yang berpergian. Namun saat di kota pertambangan Bismuth, Joanna diserahkan ke rumah bordil milik Frank. Dia dilindungi oleh Sally, seorang wanita penghibur. Kedekatan Joanna dan Sally sudah seperti saudara dan Joanna menganggap Sally kakaknya. Suatu ketika seorang pelanggan menawarkan harga untuk Joanna, namun Sally menghentikannya dan menawarkan dirinya. Tetapi pelanggan meminta Joanna bersama mereka untuk menyaksikan romansa mereka. Setuju karena itu perintah Frank. Saat Joanna melihat pelanggan dengan kegerasan terhadap Sally, Joanna menarik pistolnya, mengancamnya akan menembak pelanggan itu. Namun pria itu tak acu malah meminta Joanna menembaknya. Setelah pelanggan itu menyelesaikan romansanya, dia berdiri untuk menghadapkan Joanna. Namun Sally bangun dan menembak pria itu dari belakang hingga tewas. Karena itu Sally akhirnya dihukum gantung. Beberapa waktu kemudian, Frank mendatangi Joanna di kamarnya, menisahatinya tentang pekerjaannya hanya untuk membuat nyaman para pelanggannya. Frank juga mengungkapkan kalau dia telah membawa saudaranya Seke menjadi serif di kota ini, agar tetap menjaga usahanya tetap aman dan memberi hukuman bagi para pelanggar. Beberapa waktu kemudian, Joanna kini telah dewasa. Dia sekarang dilindungi oleh Elizabeth. Suatu ketika Elizabeth didatangi seorang pelanggan, Mike. Ketika Elizabeth menggigit lidah Mike, membuat Frank marah dan menghilangkan lidah Elizabeth sebagai hukuman. Joanna mengejar Elizabeth bahasa isyarat dari buku yang diberikan dokter padanya. Elizabeth kemudian berencana untuk menyelinap keluar dari Bismuth untuk memulai hidup baru dan mengatur melalui perantara pernikahan untuk menikahi seorang pria, Ellie. Malam itu, saat mengatur kepergian Elizabeth, Pendeta datang ke rumah Bordil dan membayar semua orang di sana agar dia memilih yang dia inginkan. Sebelum itu, Joanna berlari keluar dan melihat dari atas kalau itu adalah Pendeta dan dia menjadi takut. Setelah semua wanita yang mengantri, Joanna turun yang terakhir dan Pendeta itu memilinya karena mengenali Joanna walau menggunakan topeng. Lalu saat di kamar, Pendeta itu mengungkapkan kalau dia sudah menunggu cukup lama menemukan Joanna. Menurut Pendeta, dia sangat kecewa dan harus mempertimbangkan banyak hal. Menuntut Joanna harus menyelesaikan upacara mereka yang dulu gagal. Namun karena Joanna menolak, Pendeta itu mulai menghajarnya dengan ban pinggangnya. Elizabeth yang mendengar itu datang menyelamatkan Joanna dan menyerang Pendeta dengan pisau. Tetapi Pendeta itu membalas dan menghabisi Elizabeth. Joanna marah dan menyerang Pendeta dengan pisau sebagai pembalasannya. Sebelum melarikan diri, Joanna mengambil uang dari saku Pendeta dan membakar jenazah Elizabeth. Lalu melarikan diri ke dokter. Di mana dia meminta dokter untuk menghilangkan lidahnya. Tapi karena dokter tidak berani, Joanna melakukannya sendiri. Tujuannya adalah untuk mengambil tempat Elizabeth bersama Ellie yang telah diatur sebelumnya. Kisah ini kemudian berpindah mundur di asal mula kejadian. Di padang pasir, dua pria yang terluka parah, Samuel dan Wolf, adalah orang yang terakhir yang selamat dari perselisian mengenai emas yang menyebabkan beberapa pria lainnya tewas. Mereka berangkat dengan sekur kuda. Joanna tinggal bersama ibunya, Anna, dan ayahnya yang menyatakan menjadi Pendeta sendiri. Jadi cerita di awal tadi, Pendeta itu adalah ayahnya. Suatu waktu di tempat ibadah, penghutbah bertanya pada jemaatnya bagaimana mereka merasakan kedamaian di dalam diri mereka. Beberapa orang yang ditunjuk mengatakan hal yang baik yang mereka lihat. Namun saat Pendeta memanggil istrinya, Anna untuk maju menceritakan tentang pengalamannya. Di depan, Anna menyatakan dirinya kalau dia belum menemukan kedamaian serupa seperti orang lain. Pendeta lantas menjawab siapa orang kalau dia merasa malu akan hal itu. Malam itu, Joanna berlari ke gudang dan mendapati dirinya yang mulai datang bulan. Tapi tiba-tiba melihat dari lubang, Pendeta menonton ibunya ke sebuah gudang. Dan Joanna diam-diam melihat dari dinding kaca jika ibunya sedang menerima hukuman. Kesokan harinya saat Joanna sedang membersihkan bajunya, Anna mendatanginya memberitahu kalau semua wanita akan mengalami hal yang sama saat akan tumbuh dewasa. Pendeta yang melihat dari jauh meminta Anna untuk memandikan Joanna karena merasa Joanna telah kotor. Lalu Pendeta mendatangi Joanna bilang kalau Joanna tak lama lagi para pria akan tertarik padanya. Joanna seketika itu tersenyum. Membuat Pendeta meminta Anna untuk memperlakukan Joanna seperti wanita dan menugaskan Joanna di kandang. Joanna kemudian menemukan dua pria, Samuel dan Wolf yang pingsan di pertanian. Dan Joanna diam-diam merawat mereka. Suatu waktu Anna melihat Pendeta yang berdiri di depan pintu kamar Joanna. Anna menyadari bahwa Pendeta menginginkan lebih terhadap putri mereka. Dan menghadapinya, tapi Pendeta malah memukul Anna sebagai hukuman dan memasang tali kegang di kepalanya. Sebagai tanggapan, Anna mengakhiri hidupnya di depan jemaat. Malam itu Joanna menemui Samuel, pria yang baik padanya. Di sana Joanna dengan sendirinya meminta Samuel untuk romansa mereka. Namun Samuel menolaknya karena sangat menghargai kebaikan Joanna. Sebagai penghargaan, Joanna memeluknya. Kesokan harinya Pendeta membawa Joanna ke gereja dan mulai melakukan upacara pernikahan. Dengan segala kotbahnya untuk meyakinkan Joanna. Namun karena Joanna menolak, dia memasang pengekang di wajahnya. Samuel muncul dan mencoba menyelamatkannya, tapi Pendeta menghabisinya. Ayahnya dengan marah menyeret Joanna dan mencambuknya. Sebagai hukuman yang dia terima. Dan malam itu, ayahnya mengambil lebih dari Joanna. Lalu di pagi hari, Joanna akhirnya kabur dari rumah. Film kemudian beralih saat pelarian Joanna dan kedua anaknya melewati hutan penuh salju. Matthew yang turun untuk mengambil senjata yang terjatuh dari kereta, dia tiba-tiba ditembak oleh Pendeta. Tidak bisa menyelamatkan Matthew, Joanna dan Sam tiba di rumah. Ayah mertuanya di pegunungan. Mengambil senjata milik mertuanya dan mulai berjaga-jaga di pintu. Tiba-tiba muncul Pendeta dan berkutbah di kegelapan hutan, membuat Joanna melepaskan tembakannya. Pendeta muncul dan mengancam Joanna, bilang kalau dia akan menghukum Sam sama seperti Joanna dan Nana. Joanna masuk ke dalam rumah menemukan mertuanya yang telah tewas di kamar. Segera membawa Sam untuk kabur melalui loteng, tapi Pendeta segera menangkapnya. Joanna akhirnya diikat di tiang sambil menyaksikan Pendeta memberi hukuman pada Sam dan akan mengambil lebih dari Sam. Joanna segera melepaskan dirinya dan melemparkan lampu pelita yang membakar Pendeta, lalu menembaknya hingga mati. Beberapa waktu kemudian, setelah Joanna mengubah tempat Ellie menjadi pengergajian kayu, Nathan datang untuk menangkapnya. Dimana Pendeta telah mengirimnya ke Bismuth menjadi diputi dan kemudian serif. Nathan membaca dakuannya sebagai Elizabeth yang telah menghabisi Frank dan menjadi buron selama ini. Sibuk kilas balik, malam itu Ellis menghabisi Frank dan pergi menolong Joanna yang diserang Pendeta. Lalu Joanna membakar jasad Ellis hingga identitasnya tidak diketahui. Dan Joanna melahirkan diri menggunakan penyamaran Ellis. Nathan kemudian menegaskan jika Joanna harus ditangkap karena masa lalunya. Para serif mengantar Joanna ke kapal feri dan untuk terakhir kalinya melihat putrinya bermain di pantai. Joanna yakin bahwa Sam akan kuat tanpa dirinya karena telah melihat Sam belajar banyak tentang dirinya. Joanna akhirnya melemparkan dirinya ke danau dan tenggelam dan para serif menembak ke dalam air mengarahnya. Putrinya Sam yang kini sudah dewasa dan memiliki anak sendiri mengingatnya dengan baik seperti kisah di awal film. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.